oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat malam nah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang abstract ya pada solidity jadi abstract itu kalau kita istilahkan seperti blueprint ya dalam sebuah kode potongan kode program kita jadi kita sebagai programmer itu punya apa ya blueprint jadi kita mau bikin fungsi apa aja kemudian akan di eksekusi di kontrak mana itu di solidity bisa diterapkan seperti itu mirip-mirip dengan java nah segar teman-teman lebih paham saya akan buat sebuah kontrak baru disini file namanya abstract dot solidity seperti ini terus saya pakai pragma yang baru jadi teman-teman kita akan gunakan pragma yang terbaru semenjak video ini dibuat ya jadi seperti itu nah untuk membuat sebuah abstract ataupun blueprint daripada potongan kontrak kita di solidity kita akan menggunakan keyword yaitu abstract seperti ini ya lalu nama kontraknya jadi abstract kontrak kemudian nama abstractnya apa sebagai contoh saya adalah abstract apa ya abstract aja abstract ini ya sama jadi saya punya abstract kontrak isi di dalamnya adalah saya memiliki function untuk mengambil angka antara panjang dan lebar ya misalnya A integer A dan B gitu sifatnya saya buat public dulu jadi ini adalah sebuah function yang memang tidak ada eksekusi di dalamnya jadi hanya sepacam blueprint saja misalnya lagi teman-teman kita menggif function action setelah punya angka ini yaitu mendapatkan nilai parameter A dan B untuk panjang dan lebar kita akan hitung 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 ya kemudian public kemudian view nah dia akan return ya return dalam bentuk integer seperti ini saya punya kerangka bahwa nanti di program kontrak solidity saya itu punya fungsi namanya kita angka dan hitung disini oleh karena itu karena saya sudah mendefinisikan blueprintnya terbuat dalam bentuk abstract ketika kita memiliki sebuah kontrak misalnya kontrak hitung hitung ini ya nah dia harus di inheritance kepada abstractnya jadi kontrak ini inheritance dari fungsi-fungsi yang ada di abstract nah disini teman-teman maksud saya adalah kita memiliki kontrak hitung smart kontraknya adalah kontrak hitung nah karena saya sudah membuat blueprint disini yaitu blueprint get angka dan hitung yang akan saya gunakan lebih kontrak hitung sehingga saya melakukan inheritance oke seperti ini nah teman-teman asiknya adalah kita sudah punya pandangan bahwa di sebuah kontrak ini ada fungsi get angka dan hitung sehingga kita bisa tampung sementara gitu ya untuk panjangnya yang saya simpan di stepnya lalu panjang lalu di lebarnya di step ya jadi di step ini simpan secara permanen nah sekarang saya akan jalankan function get angka dulu oke integer A lalu integer B gini ya public oke dimana panjang sekarang adalah A ya disini A lalu lebarnya adalah B gini ya seperti itu lalu saya juga akan menjalankan disini fungsi get angkanya sudah saya implementasikan lalu sekarang tinggal function hitungnya hitung ya hitungnya juga akan saya implementasikan dimana kita akan pakai view dan dia akan nge-return kembalian jadi sekarang kita tinggal return saja disini yaitu panjang kali lebar karena saya akan menghitung panjang kali lebar atau persegi panjang ya kita coba jalankan kita compile si file abstractnya kita akan ketemu error seperti ini error ini kenapa karena untuk ketika ada sebuah keyword abstract disini maka kita harus menambahkan virtual oke setelah public jadi kita harus tambahkan virtual setelah public kita tambahkan virtual oke kita coba lagi nah setelah virtual ditambahkan berarti berhasil rangkanya sudah berhasil tinggal functionnya nah jadi agar ini bisa digunakan karena ini namanya sama ya jadi harus ada off-ride kalau di Java kan ada namanya off-ride oke disini harus ditambahkan off-ride nah setelah public berarti kita tambahkan override sama disini juga tambahkan override oke kita compile kembali nah ini sudah berhasil ya jadi kontraknya berhasil saya akan bahas kembali sejenak terkait dengan si abstract ini jadi memang ini boleh dipakai nggak dipakai ya tapi kalau akan memudahkan programmer ketika kita akan menggunakan abstract kita sudah punya blueprint fungsi-fungsinya fungsinya fungsinya sudah punya blueprint sehingga ketika kita membuat kontrak oh iya ya nanti saya mau bikin ini bikin ini kan biasanya kalau orang membuat sebuah coding itu kita punya yang namanya blueprint ya ya blueprint itu oh iya kalau hitung panjang berarti saya harus apa nih pertama harus kira-kira saya catat dulu deh mengambil pancangan lebarnya terus saya hitung dari pancangan kali lebar nah itu kan pandangan-pandangan seperti itu bisa diangkat sekep blueprint sehingga ketika kita ingin implementasikan sebuah kontrak kita sudah punya fungsi-fungsi sebagai gambar kita nah beginilah cara menggunakan abstract setelah kita compile kita eksekusi nah disini pada akun kedua ya disini saya akan hitungnya saya akan deploy disini ini berhasil ya sudah jadi pas di gate angka ini dia diminta parameter untuk mengikutkan angka A dan angka B A dan B sebagai contoh saya ingin inputkan angka 5 dan 3 saya gigit angkanya jadi saya sudah dapat panjangnya 5 lebarnya 3 lalu saya hitung nah selanjutnya 15 kenapa 15 karena disini ada panjang kali lebar gitu ya teman-teman itu lah penjelasan singkat tentang abstract ya jadi ini akan memudahkan teman-teman ketika memiliki sebuah blueprint dari sebuah kotak oke dari saya rasa cukup untuk penjelasan tentang abstract sampai jumpa di seri tutorial solidity berikutnya terima kasih selamat menikmati